Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa melihat itu lewat teropeng Pak Agung Kurniawan yang menjadi salah satu partisipan. Mungkin Pak Agung bisa cerita. Tadi pesenin bawah kata. Pak Agung bisa menjelaskan gambaran lebih umum pamerannya dan mungkin bisa bagaimana sih proses kuratorialnya dan lebih fokus ke karyanya Pak Agung Kurniawan. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Kurniawan. Jadi saya terlibat dalam pameran judulnya Power of Other Things yang dibawah koordinasi dan funding dari Direkturat Warisan dan Diplomasi Budaya. Jadi di Kemenipu itu ada berapa Direkturat yang Direkturat terbaik itu namanya diberusaha. Apa namanya Diplomasi dan Balisan Budaya itu yang paling baik. Ya karena uangnya paling banyak. Terus dia juga mengabdi pada funding. Jadi kita pameran di Bossard itu di Brasel di sebuah kayak Kunzale gitu sebuah teman budaya kalau disitu disebutnya. Disitu ada sebuah bangunan besar yang bersama juga dengan pameran di sisi lain segedung itu juga ada pameran arkeologi. Yang kurang lebih menceritakan bertema tentang kelahiran, kematian, dan ritual kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman masuk ke sana, satu sisi yang bagian paling bawah di pameran arkeologi, lantai-lantai kedua, ketiga, itu kemudian pameran Power of Other Things. Pameran Power of Other Things itu sesungguhnya mencoba melihat sejarah sejuruh Indonesia secara kurang lebih linear gitu kan. Mulai dari, ada, apa namanya, Zoyono, Yantorok, itu. Pertamanya dibuka dengan Raden Saleh. Oh Raden Saleh, dan Yantorok, Zoyono, dan sebagainya sampai yang terakhir Saleh Husein misalnya. Saya terlibat sebagai salah seorang seriman, tetapi seungguhnya saya diundang untuk membuat performance. Kalau teman-teman sempat melihat performance kami di Jogja, ini adalah versi video instalasinya, karena kami tidak mungkin mengundang video survivor untuk terlibat dalam, untuk naik pesawat dan pergi sekian jam ke Belgia. Jadi saya diundang sebagai seniman yang bicara tentang isu 65. Karena memang kalau teman-teman ya nanti sebenarnya ada sedikit, itu berkaitan dengan, apa namanya, timeline sejarah Indonesia sekanonik ya. Ada, apa namanya, kedatangan Belanda dan sebagainya. Ini bicara tentang, saya kebetulan karena sedang bekerja dengan survivor 65, kemudian saya, mungkin karena kuratornya suka, oh ya melu lemas, saya bilang, oke gak masalah lagi. Lalu, jadilah ini karya saya. Jadi ini kalau, ini merupakan, Karyanya ditaruh di paling akhir, untuk menutup. Jadi dibalik apa sikit? Jadi karyanya itu, saya minta ke panitia untuk menempatkan karya saya di ruang bawah tanah. Karena memang, ini didanai oleh negara, dan saya tidak ingin ada persoalan luar negara mendanai proyek yang berhubungan dengan 65. Karena pernah terjadi sebelumnya, misalnya pada perangkutuk fair, itu dipersoalankan. Jadi saya minta ke panitia, saya harus dapat ruang bawah tanah yang jarang dipakai sebagai pameran, karena juga itu berhubungan dengan konsep besar kejualan makam kerama itu adalah tentang leng, tentang liang. Lian itu adalah tempat di mana ular dan bukus bersarang. Jadi kebetulan di bagian paling akhir dari gedung itu, ada ruang bawah tanah yang biasanya tidak mereka gunakan. Biasanya untuk jualan souvenir, menurut mereka ubah menjadi ruang pamer. Tingginya mungkin setelah 2,5 meter, dan lebannya mungkin cuma 6x6. Saya pikir ini cocok nih, persis sekali dengan musulium. Kemudian ini kostum yang dipakai selama pentas, kita pakai sebagai bagian dari video mapping. Mungkin videonya dulu ada. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya sebentar untuk membayangkan situasinya. Nah ini mungkin ya, jadi kalau Anda masuk ke ruang bawah tanah yang tempat saya pameran itu, Anda akan melihat foto ibu-ibu dari Survivor 65 yang terlibat dalam proyek pementasan dan performer berjualan makam kerama. Ini adalah sapu tangan, kalau teman-teman datang kelayatan gitu, teman-teman pasti mendapatkan sapu tangan dan koin. Jadi ini pamerannya bersifat sangat teknis terutama karya saya karena berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa saya kuasai. Misalnya video instalasi, elektronika, listrik, itu sesuatu yang sangat saya hindari sehari-hari. Saya membawa perangkat yang cukup komplit dari sini, tapi karena sistemnya beda antara Eropa yang sangat maju dengan Indonesia yang sangat, apa namanya, sangat hacking gitu. Sehingga nggak match satu-satu sama lain. Saya tepatnya mendapat kesulitan untuk bagaimana membuat video mapping sesuai yang terjadi di Jogja. Karena dalam desain yang saya buat, ketika kita masuk ke dalam ruang ini, kita akan mengalami perasaan atau ambience kurang lebih sama dengan ketika mengikuti persiwa pertunjukan kejolak makam kerama, yaitu suara yang mengelilingi ruang. Kalau videonya sudah berhasil, tetapi sound-soundnya tidak berhasil karena persoalan teknis yang saya tidak mengerti. Tapi kurang lebih orang-orang yang tidak tahu kejolak makam kerama, mereka kan bisa melihat persiwa ini sebagai mereka datang ke sebuah musulium. Kalau teman-teman tahu musulium itu adalah tempat, apa namanya, tempat pemakaman Yahudi. Sebagian besar Indonesia itu tidak berani datang ke sini. Karena menurut mereka bikin merinding. Buat saya, itulah yang saya cari bagaimana kemudian kita seperti bersiarah ke tempat di mana para survivor itu tinggal dan bersemuji selama ini, yaitu di dalam diang atau di dalam reng. Kejolak makam kerama sendiri adalah sesuatu adatasi dari naskah teater yang mencudur reng, yang dari Bambang SP dari Solo yang menceritakan tentang sebuah pabrik yang menggusur sebuah pemakam kerama. Persoalan yang diangkat ini saya kira memang tidak bisa dikatakan terus terang, karena seperti saya bilang tadi, saya merasa bahwa sebagai proyek ini juga sembunyi-sembunyi. Jadi panitia dari Jakarta itu tidak tahu kalau saya bekerja dengan tema ini. Karena kalau tahu pasti jadi isu besar. Jadi saya mengatakan di proposal saya bekerja dengan ibu-ibu tua. Ya benar sih, ini ibu-ibu tua semua, tidak ada yang salah. Ibu-ibu tua membuat sebuah teater. Jadi apakah isinya tentang 65 atau tidak saya tidak menjelaskan. Tapi toh kemudian negara juga... Negara juga gak pahing, gak mau tahu selama laporan keuangan saya beres, mereka sih oke saja. Laporan keuangan saya beres, saya tidak korupsi, semua orang dibayar dengan baik, video berjalan dengan sesuai dengan saya harapkan. Yang jadi sedikit persoalan adalah kadang-kadang apa yang ada di sini, apa peristiwa 65 itu kan sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat spesifik di Indonesia. Jadi bagaimana mengkaitkan isu 65 ini dengan hal yang berlangsung di Eropa itu yang belum ketemu. Jadi persoalan terkesannya adalah untungnya saya membuat sedikit keterangan, kalau Anda teman-teman lihat di bagian belakang itu, terkenangkan mengenai keseluruhan proyek yang saya buat. Menceritakan bagaimana ibu-ibu ini di penjara, mempertahan hidup, dan sebagainya. Setelah melihat itu, kemudian mereka bawa-bawa ambak, dan terkejut sesungguhnya, karena mereka tidak tahu bahwa ada persiwa 65 di Belgia. Dan mereka tidak tahu juga bahwa sesungguhnya 65 itu berhubungan secara multinasional, karena tidak mungkin persiwa pembantian komunis ke 100.000 orang tidak melibatkan negara-negara badan, sebagainya. Jadi saya sangat berkepentingan untuk membawa isu ini ke sana, karena sesungguhnya meskipun terlokal, tapi secara geopolitik sangat berhubungan dengan persiwa yang terjadi di barat. Karena pada yang sangat sama, di Belgia, mereka juga melakukan girosida yang sama dengan penduduk di Afrika, misalnya. Di Kongo. Jadi kurang lebih model-model kolonisasi itu sesungguhnya sama dimanapun. Oleh Indonesia, di Bunga Leste, Indonesia di 65, Belgia di Kongo, Belanda di Bandar. Jadi model-model kolonisasi, impact, dan persoalan dihadapi kurang lebih sama. Ini merupakan bukti bagaimana orang-orang yang telah mengalami proses kolonisasi, represi, dan sebagainya bisa bertahan sebagai manusia. 14 tahun di penjara, mereka masih bisa menyanyi, mereka masih bisa berkata-kata, mereka masih bisa menyuarakan gegasannya, menunjukkan bahwa penjara, siksaan, perkosaan, pembunuhan, atau pengambil alihannya secara paksa milik tidak bisa mengalahkan harga kemanusiaan dan kemauan untuk bertahan. Inti dari karya saya sebenarnya itu. Biar saja sih. Ya sebenarnya kan penting untuk kita cari tahu juga sebenarnya sejauh mana praktek kurator, siapa seniman yang dipilih dan bagaimana cara memilihnya. Juga fungsi kenapa seniman Indonesia pameran bersama dengan seniman dari Belanda. Kenapa harus ada mereka dan apakah Tidak hanya Belanda ya. Tidak hanya Belanda ya. Tidak hanya Belanda ya. Tidak hanya Belanda ya. Tidak ada beberapa yang lain. Dan apakah terjadi praktek dialog di situ? Apakah mereka bekerja sama atau kemudian mereka bisa bekerja sendiri-sendiri, dikasih ruang sendiri-sendiri gitu. Uplah di hel. Ya ini kurang lebih video yang saya buat di... Cuman gak ada separahnya ya. Gak ada po. Jadi suasana ruang pamerannya memang di bawah, bukan di bawah tanah sini, pintu keluarnya adalah di situ. Nah, pelan sebentar ya. Ada suaranya juga? Soalnya ada suaranya. Itu akan ada suara di mana ibu-ibu tadi membaca dialog dari naskah teater Jolak Makam Keramat. Ini kalau teman-teman melihat yang di Taman Budaya, ini adalah kor aslinya. Jadi bagaimana membawa spirit ibu-ibu yang sudah di penjara 14 tahun itu ke dalam peristiwa seni rupa. Ini videonya bagus karena yang bikin anak FFD. Ini 4 menit Pak ya? 6 menit lah. Sabar ya? Jadi, kami membuat teater namanya teater Samara yang artinya tidak mudah menyerah. Art ini ya? Art ini seni nih. Yang bikin anak FFD. Pertemuan ibu-ibu itu bekas tahanan-tahanan di jalan-jalan. Ibu-ibu itu ibu-ibu yang adalah iper, iperah perempuan. Nah, iper itu sebenarnya penjaga dalang. Nah, kita itu ibu-ibu itu penjaga dalang rumah tangga. Dari situ kita saling mendorong untuk tetap bertahan dan kita harus bisa mendidik anak-anak cucu kita untuk jadi orang yang lebih bermanfaat. Untuk negara kita, tidak cuma harus berkeluh, tersesat, nyesali atau memang pernah kita berisata. Akhirnya teater itu dibentuk. Ada cerita namanya bikin apa ya? Pak. Simboli sebagai selamatkan supaya pentas kita dan latihan kita lancar. Bajunya sama nih kayaknya. Bajunya sama ya. Baik, Pak Sehat. Nanti suaranya sudah keluar lagi ibu ya. Sendingan nikso. Itu kan separuh seperti pertunjukan. Separuh nanti kan ada di penonton. Ibu-ibu itu mantena itu ibu-ibu itu yang perempuannya, penonton itu yang lelaki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki. Kalau lelaki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki- Mereka cek ulangan tapi untuk video Oh inget video ya Cek ulangan Terima kasih 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 Terima kasih